Penyuntikan vaksin AstraZeneca yang bukan kumpulan produksi non-batch CTMAV457 tetap akan dilanjutkan oleh pemerintah pusat. Vaksin ini akan diutamakan untuk masyarakat yang sudah menerima dosis pertama untuk mencapai kekebalan tubuh atau herd immunity. Jurubicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisasmito, mengatakan jika pemerintah tengah melakukan vaksinasi COVID-19 gelombang ketiga di wilayah DKI Jakarta dan beberapa wilayah lainnya. Wiku menerangkan jika vaksinasi ketiga akan menyasar ke kelompok lansia yang termasuk dalam golongan rentan baik secara sosial maupun ekonomi. Sebelumnya, pemerintah menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca batch CTMAV547. Saat ini BPOM tengah melakukan investigasi terhadap batch tersebut.